Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi dimanapun berada kembali pada malam hari ini. Hari Kamis tanggal 10 November 2022 kembali saya memberikan informasi terkait kabar yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya masyarakat Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa di akhir-akhir ini apabila kita berjalan menuju perkantoran Tebu atau arah ke Kabupaten Tebu dari Jalan 21 menuju Kepal 12 yang ada di Kabupaten Tebu, maka tempatnya yang agak semakin parah adalah di desa Sungai Ale, berjarak kurang lebih dari perkantoran Tebu sekitar 500 meter, itu kondisi jalannya memang sangat luar biasa, yakni luar biasa parahnya. Informasi yang bisa kami sampaikan memang ini sudah menjadi rahasia umum ataupun menjadi perbincangan di Kabupaten Tebu karena adanya pabrik kelapa sawit yang memuat CPO dalam kapasitas yang besar, kemudian mobil-mobil yang bermuatan berat juga melewati jalan ini, maka bisa kita lihat dan perhatikan apabila kita menuju ke Pal 12 maka dari mulai bawah sampai ke atas sampai tempat yang datar lewat di kantor desa Sungai Ale sampai ke Simpang, maka kondisinya seperti yang bisa kita lihat, yaitu asfalnya nyaris habis dan tinggal tanah dan lumpur yang ada di jalan ini. Kita bisa melihat ini adalah para pemuda dan masyarakat setempat yang melakukan swadaya dengan melakukan penimbunan lubang-lubang yang ada di jalan ini, dan bagi pengguna jalan tentunya terkait kegiatan daripada aksi ataupun solidaritas masyarakat ini tentunya tidak sayang untuk mengeluarkan kocek dari dalam sakunya untuk diberikan kepada mereka. Informasi terkait Jalan 21 Pal 12 yang dulu dibangun dengan anggaran multi-year ini adalah memang sungguh sangat luar biasa, karena yang menjadi miris adalah karena ini berada di sekitaran ataupun sangat dekat dengan perkantoran. Apabila ini keluar kurang lebih 200 meter, maka akan tampak jalan yang sangat lebar dan halus, yaitu Jalan Lintas Bungo Kabupaten Tebuk. Terkait ini semuanya, tentu ini adalah pemandangan dan fakta hari ini. Tentunya buat masyarakat tebuk, buat yang lewat lebih berhati-hati, karena selain banyak lubang, juga bekas-bekas batu yang runcing tentunya sangat membahayakan daripada pengguna jalan, terutama yaitu pendaraan roda 4 atau lebih termasuk juga roda 2. Itu saja yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk negeri. Salam.